Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Alpen Channel yang selalu sharing hal-hal beranfaat seputar pemula Apa yang kita rasakan selama YouTube ini Bahwa memang dari awal kita membangun channel Dari awal pertengahan sampai akhir kita merasakan terkadang Kurang, kurang sekali dari peminat atau Peminat dari calon penonton kita termasuk subscriber Jumlah jam tayang yang mempengaruhi perkembangan channel kita Tidak berkembang Selain itu juga, terkadang kita merasa Kok viewers kita ini sangat sepi Dan subscriber ini tidak pernah naik-naik Dan apa yang mau kita lakukan untuk Antisipasi channel kita ini Bahwa mungkin beberapa faktor Karena ketidak tertarikan Calon penonton kita terhadap channel kita Itu faktor yang pertama, faktor yang kedua Karena mungkin kita upload tidak sesuai dengan jadwal Apalagi yang sudah sekitar ratusan video Dan yang ketiga adalah mungkin karena rekomendasi mandek teman-temannya Rekomendasi mandek ini karena dipengaruhi oleh Waktu kita membangun channel dan kita upload video orang lain Tidak terlalu merasakan ketertarikan Dan ketertarikan itu juga berawal dari Kualitas video itu sendiri teman-temannya Nah, kualitas video sendiri itu yang dimaksud adalah Bahwa kualitas videonya itu harus bagus Standar lah Standar istilahnya Ngedit Atau standar dalam Jumlah Viewers Atau Penonton per video teman-temannya Agar Dari banyaknya penonton video ini tadi Bisa merekomendasikan video ini Oke Berbagai atau lebih luas lagi Nah, sebenarnya hal yang mempengaruhi Perkembangan channel ini banyak sebenarnya Dan antisipasinya juga Kita masih Sampai saat ini masih memikirkan antisipasinya Terkadang kita upload video itu Biasanya Kita upload Dan terkadang penontonnya Sedikit Padahal kita sudah Sudah sharing ke berbagai Ke berbagai Kita sudah bagikan Oke Teman-teman calon penonton baru Nah Disini antisipasinya adalah bahwa Video kita ini harus Di rehab Rehabilitasi dalam proses Artinya Harus Kita itu Selain daripada meng upload video juga Kita bisa memikirkan Memikirkan Bagaimana caranya Agar Video kita yang kita buat ini Bisa mempertahankan Penonton kita Dengan Bagaimana caranya kita Mengedit videonya Sebagus mungkin Memberikan Hal-hal yang bermanfaat Seputar pemula Dan tentunya Hal-hal yang bermanfaat Untuk Semua Orang lain Teman-temannya Nah jadi Berkaitan dengan youtube ini sendiri Kita sudah pernah Bahas rekomendasi sebelumnya Jadi Rekomendasi ini Biasanya kita Dapat dari Bagaimana caranya Agar kita Bisa Mengelompokkan video ini Atau Kita menggunakan Trick tips Dan sebagainya Teman-temannya Istilah Contohnya Seperti Misalnya kita Meletakkan Akun Akun Channel besar Atau video channel besar Di atas Kemudian Di bawahnya Kita Kita Pemula bikin Tiga playlist Di bawahnya Video Teman-teman Sendiri Dan kemudian Ditutup lagi Dengan channel besar Biasanya kan Itu pernah Dibahas oleh Enchantator Dan itu cara Menambah Rekomendasi juga Selain daripada itu Bahwa Untuk menambah Rekomendasi juga Itu bisa menambah Jumlah-jumlah Yang namun Rekomendasi ini Menurut rangkuman Channel Alpenel Bahwa Rekomendasi ini Bisa didapat Waktu orang lain Menonton video kita Jadi waktu mereka Menonton video kita Berlama-lama Itu justru Video kita Yang ditonton Itu direkomendasikan Teman-temannya Hal ini terkait Soal yang pernah Dibahas oleh Enchantator Untuk menambah Rekomendasi itu Kita harus menonton Video seseorang Itu full video Itu sebenarnya Sudah dipraktekan Teman-temannya Cuman Masih saja Tetap tidak bisa Karena Bukannya Video kita Yang direkomendasikan Waktu kita menonton Channel orang lain Atau video orang lain Malahan Video kita ini Sendiri Tidak direkomendasikan Alias video yang kita tonton Itulah yang direkomendasikan Ke channel Youtube kita Gitu teman-temannya Nah Jadi untuk membahas Soal Rekomendasi Jam tayang itu Mungkin agak Sulit teman-temannya Karena Karena melihat Persaingan Sekarang ini Sudah banyak Jadi Mau bagaimanapun Kita Usaha bagaimanapun Kalau tidak ada yang nonton Tetap tidak ada Teman-temannya Bagaimanapun Kita ini apalagi Masih pemula banget Sangat-sangat Pemula Jadi Hal yang harus kita Perhatikan Bahwa Kualitas video Dan apakah Video kita ini Bermanfaat Untuk orang lain Itu pertanyaannya Teman-temannya Seperti kita Membuat video Cara menanam Tanaman sayuran Cara menanam Kacang yang benar Cara menanam Cara memupuk Buah sawit yang benar Itu mungkin Kalau kita Menggunakan Sistem konten Ke arah sana Itu kan juga Hal-hal yang Berkaitan Seputar tutorial Teman-temannya Terkadang tidak Jauh dengan Yang kita Buat ini Bahwa Di sana juga Banyak hal-hal Yang bermanfaat Seperti halnya Kita melakukan Sesuatu yang Bermanfaat Untuk orang lain Dan sharing Selalu sharing Seputar pemula Tentunya Yang bermanfaat Untuk kita Untuk perkembangan Channel kita Kedepannya nanti Nah disini Adalah bahwa Soal jam Tonton publik Atau soal subscriber Yang biasanya Hilang itu Kan biasanya Kita itu Kadangnya Berkomentar Di tab komunitas Teman-temannya Subscriber bisa hilang Jumlah jam Tonton Jam tayang Kita turun Menurun Itu karena kita Sharing Mempromosikan Video atau channel-channel Kita ini Di tab komunitasnya Youtuber lain Teman-temannya Atau youtuber besar Karena apa Karena di tab komunitas itu Promosi itu Paling menontonnya itu Paling lama Durasinya 2 menitan Teman-temannya 2 menitan Kalau kita subscribe Itu videonya Berdurasi Sekitar 7 menit Menonton 2 menit Dan disubscribe Itu masuk spam Teman-temannya Jadi subscriber Yang sudah masuk Ini tadi Akan Kembali Ke channel Yang mensubscribe Teman-teman tadi Jadi tidak masuk Ke channel Teman-teman Karena Karena apa Karena Sistem Sistem Youtube itu Bisa mendeteksi Terjadinya spam Karena itu Karena kita sering Menonton video Orang lain Tanpa Kita harus Menontonnya Full durasi Nah Jadi teman-teman Sekian dulu Pembahasan kita Pada pagi ini Semoga kita Terus selalu Semangat Berkarya Dan jangan Pernah putus asa Itu saran saya Teman-temannya Sampai ketemu Lagi di video Saya berikut Sampai ketemu Lagi di video Saya berikut Da-da Sampai ketemu